Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak yang soleh-soleh kelas 3? Semoga kalian baik-baik saja ya Hari ini kita mau belajar tentang Teknologi Sederhana Tepat Guna Apa itu teknologi sederhana tepat guna? Perhatikan video berikut ini Teknologi Sederhana Allah menciptakan akal pikiran untuk manusia Manusia harus belajar agar semakin pintar Misalnya membuat teknologi sederhana Teknologi sederhana memudahkan pekerjaan manusia Berikut adalah contoh pembuatan teknologi sederhana Yang ada di sekitar kita Misalnya pembuatan tape dari singkong Bahan-bahannya adalah 2 kg singkong 2 keping ragi tape Bisa dibeli di pasar Langkah pembuatannya mudah loh Bahannya cuma 2 Yes, betul Memang yang kita butuhkan hanyalah singkong Dan ragi tape Siapkan juga sebuah wadah tertutup rapat Boleh diatlasi daun pisang Kemudian kupas singkong Potong sekitar 5-10 cm Cuci bersih dengan air mengalir Kukus singkong sampai matang kira-kira 20 menit Dicek ya Tusuk menggunakan garbu Kalau gampang keluar garbunya berarti sudah matang Ingat, jangan sekali-sekali menyentuh singkong yang sudah matang menggunakan tangan Gunakan centong atau garbu Biarkan singkong dingin Siapkan wadah Taburi alasnya Dengan ragi Dengan cara diayak Tata singkong Ingat dengan pakai tangan Taburi dengan ragi kembali Lalu tata singkong lagi Dan taburi ragi lagi Lakukan sampai habis Tutup rapat wadah Simpan di tempat yang hangat Saya simpan di lemari pakaian kosong Biarkan selama 2-3 hari Inilah proses fermentasinya Selamat mencoba